Sebuah bu sekolah bertabrakan dengan truk sampah di New Jersey pada Kamis waktu setempat, sementara di Cina Taipei Grand Mosque selalu ramai dipadati umat muslim lokal maupun para pendatang. Selengkapnya dalam World in 90 Seconds. Kesenjangan agama semakin terlihat di wilayah Jemukashmir ketika BJP membentuk pemerintahan koalisi dengan partai regional. Kaum muslimi Bakarwal setelah merasa semakin terisolasi ketika serangan oleh kelompok ekstremis Hindu meningkat setelah partai nasional Bharatiya Janata yang berhaluan Hindu disingkirkan menjadi penguasa di India pada tahun 2014. Kelompok Texas Gator Squad membantu menangkap dan mengevakuasi seekor aligator yang masuk ke pemukiman warga di kawasan Sugar Land, negara bagian Texas, Amerika Serikat pada Kamis malam waktu setempat. Aligator tersebut ditemukan di bawah kendaraan milik warga dan selanjutnya aligator ini akan dikembalikan ke alam liar di River Bresos. Bus sekolah yang membawa anak-anak dalam perjalanan ke situs bersejarah New Jersey bertabrakan dengan truk sampah pada Kamis waktu setempat dan menewaskan seorang guru dan murid. Tabrakan terjadi di sisi pakar pembatas Interstate 80 di Mount Olive, New Jersey, Amerika Serikat. Sampai saat ini kondisi sopir truk dan 40 orang korban lainnya masih dirawat di beberapa rumah sakit. Pada bulan Ramadan, Taipei Grand Mosk selalu ramai dipadati umat muslim lokal maupun pendatang. Pihak masjid menyediakan makanan seperti buah-buahan dan kurma berbuka kepada seluruh jemaah untuk berbuka puasa. Pihak masjid juga selalu menyediakan makanan khas Timur Tengah seperti kari daging dan juga roti canai. Terima kasih.